bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ibu pengawas satuan pendidikan provinsi sulai selatan yang bisa hormati bapak-bapak wakil kepala UBT SMA Negeri Tujuh Wajo yang saya hormati bapak koordinator arsiparis bersama jajarannya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pembina UBT SMA Negeri Tujuh Wajo para panitia MPLS UBT SMA Negeri Tujuh Wajo serta calon siswa siswi UBT SMA Negeri Tujuh Wajo yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT oleh karena atas topik dan hidayahnya atas rahmat dan karunianya sehingga di pagi hari yang cara ini kita diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu pembukaan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah UBT SMA Negeri Tujuh Wajo selamat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi yang merupakan rahmatullahi lalami penuntung kita ke jalan yang urus dengan kisah latihan Islam Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk UBT SMA Negeri Tujuh Wajo Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan pada pagi hari ini ada dua kegiatan yang berlangsung namanya cuma satu tapi dua tempat dua kegiatan apalagi itu pengenalan lingkungan sekolah ada baru-baru tadi ini semua sekolah sesulai selatan mengikuti pembukaan MPLS sejarah dari yang dibuka oleh Bapak Tunggungan Provinsi Sulai Selatan kemudian yang untuk setiap sekolah juga dilaksanakan pembukaan secara lurik yang sekarang kita sudah saksikan dan laksanakan bersama itu yang pertama yang kedua anak-anakku sekalian saya menghimpau anak-anakku semua jangan hanya melaksanakan kegiatan itu yang diutamakan seremonialnya tapi hikmah-hikmah yang terkandu dalam kegiatan-kegiatan itu harus dicermati dan dilaksanakan dengan baik kalau berbicara tentang pengenalan lingkungan sekolah yang pasti kita tahu apa sih yang harus dilakukan di UBT SMP 7 Wajon kalau pertanyaan muncul itu apa sih yang harus dilakukan yang pertama adalah ini cipitas akademik untuk menimba ilmu ya itu yang pertama itu pertanyaan pertamanya kalau kita mau menimba ilmu dalam satu tempat yang paling utama kita harus kenal lingkungannya ya inilah yang akan kita lakukan sebentar ya apa yang mau dikenal lingkungan baik secara fisik maupun secara program-program yang akan dilaksanakan di UBT SMP 7 Wajon itu yang harus kalian lihat contoh ini sebentar lagi jam 9 ini orang tua anda juga bersama dengan kita di saladi masjid untuk bagaimana diperkenalkan program-program yang akan dilakukan di UBT SMP 7 Wajon salah satu yang paling utama sebentar dibahas di orang tua anak-anakku sekalian yang pertama adalah tata tertib di UBT SMP 7 Wajon ini nanti dengan mengenal dan memahami tata tertib UBT SMP 7 Wajon itu yang secara signifikan membedakan sekolah-sekolah lain dengan UBT SMP 7 Wajon jadi biasa itu disini anak-anakku sekalian terkadang kalau ditanya apakah anda siswa SMP 7 Wajon biasa di mulutnya itu mengatakan iya tapi tingkah lakunya bukan siswa SMP 7 Wajon contohnya apa kemarin sudah kemarin langsung dikatakan ini bukan calon UBT siswa UBT SMP 7 Wajon kenapa kalau siswa SMP 7 Wajon itu untuk laki-laki rambutnya itu panjangnya 1,5 cm paling panjang kemarin ada calon siswa iya calon siswa itu gondor iya nah pada saat itu juga dipendekkan rambutnya bahkan saya mengatakan kalau bisa diacak itu itu salah satu contoh untuk mengenal UBT SMP 7 Wajon apa itu yang pertama rambutnya untuk laki-laki itu berlipat 1,5 cm ini sudah dikenal itu ya itu yang pertama harus dikenal yang kedua di UBT SMP 7 Wajon itu kita tidak mengenal dengan siswa yang terlambat kalau ada yang terlambat berarti itu bukan siswa UBT SMP 7 Wajon ya tidak ada yang terlambat jadi kalau ada yang terlambat eh tanah ini apakah saya ini siswa UBT SMP 7 Wajon kalau terlambat itu diragukan karena selama ini tidak ada siswa SMP 7 Wajon yang terlambat itu yang perlu anda tahu ya anda kenal kemudian yang kedua di lingkungan sekolah SMP 7 Wajon itu terkenal dengan lingkungannya yang rendah ya sejuk bersih jadi kalau ada ada aku sekalian yang selalu membuat sampah bukan pada tempatnya atau tidak mengindahkan kalau ada sampah-sampah di sekitar kelasnya atau di sekitarnya itu diragukan juga apakah itu siswa SMP 7 Wajon kenapa karena siswa-siswa sebelum anda tidak ada seperti itu tidak ada seperti itu itu yang kedua berikutnya anak-anakku sekalian anda harus tahu juga bena-bena bangunan UBD SMP 7 Wajon sebetulnya besok anda ditanya di luar dimana di sekolah di SMP 7 Wajon berapa kelas di sana anda jawab dengan pasti dengan benar itu bisa mengetahui anda orang di luar yang hanya bertanya-tanya berapa kelas di sana kalau anda tidak tahu menjawab atau salah jawab itu anda juga masyarakat di luar itu eh ini anak-anak SMP 7 kan tidak ini kalau ini anak siswa SMP 7 ini pasti tidak rajin ini masa jumlah kelas saja tidak tahu itu dan selanjutnya yang anda harus kenal berapa jumlah guru berapa jumlah pegawai siapa-siapa namanya ya pernah ada sekolah saya tanya dimana ke sekolah nak ada siswa saya tanya dimana ke sekolah di SMP X siapa sekolahnya dia pegawai pegawai kepala 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 sekolahnya tidak tahu ya ikut ke tanah ini kumesuki mati nangkat tanah ini maka di sini masih sekolah kada kue saya mati ketika ke sekolah akan nak kudetis sanyiasat ku wasakar itu wasakar itu nak kudetis sanyiasat ku wasakar itu apalagi kuhur dimat itu pengenalan lingkungan sekolah tapi gemerha masih ada nama pembina atau tegal yang anda tidak tahu nah diragukan jadi 832 siswa kelas 10 calon kelas 10 di UBT SMA negeri 7 itu harus tahu semua itu kalau perlu daun selembar pun datu di UBT SMA negeri 7 itu harus tahu kenapa disitu dilihat juga kalau bertanya orang di luar masyarakat di luar bertanya disitu bisa dilihat oh ini anak haji kenapa tahu semua keadaan sekolahnya pasti berarti setiap saat ke sekolah ini siapa nama guru bahasa inggrisnya ini berapa guru bahasa inggris sekian jawab dengan benar itu intinya mengenali lingkungan sekolah semua persenit yang ada di SMA negeri 7 wajor itu anda kenal selama 3 hari ini cari memang itu kalau perlu itu terlalu terlalu besinya itu pagar-pagar dan lapang opacara harus tahu jumlahnya berapa terlalu besinya itu ya apa artinya itu sebenarnya betul-betul memang kita kenal SMA negeri 7 wajor ada itu bahasa bahasa jermah bahasa apa itu bahasanya begini mari kita kenal karena mengenal berarti sayang sayang berarti cinta tak kenal maka saya saya jadi aku ya demi sekad itu tersebut aku maka dia sehingga sekolah maka juga ini itu 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 yang yang paling penting disitu sekalian nah kemudian terakhir yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian disini itu budayanya ada budaya yang sudah lama tapi semakin tapi semakin diingkatkan disini itu kalau itu dikenal 3S kalau saya itu 5S 5S kalau dulu apa 3S ada yang tahu ada yang tahu di SMP SMP ada pelaksanaan 3S pasti ada pasti ada apa itu senyum salah dan sampah kalau saya disini saya terapkan 5S senyum salam sapat sopan dan santu ini harus ada dulu sopan dan santu bisa saja senyum tapi menjegilkan senyumnya tidak sopan senyumnya bisa saja salam tapi tidak baik caranya salam dengan temannya dan guru bisa saja menyapa tapi caranya menyapa tidak berhenti tidak sopan tidak santu ya kan ada dua sampah dari mana sampah juga apa apa bagus itu anda kan ya jadi di OBT 97 itu menjadi 5S senyum salam sapah sopan dan santu itu saya meningkatkan anak-anakku sekalian disini karena yang sering terjadi di semua sekolah itu hanya dia senyum salam dan sapah tanpa sopan santu itu hanya kalau pagi hari pada saat mau masuk tidak selamanya ketemu dengan siapa berpapasan dengan temannya berpapasan dengan gurunya terkadang saya menilai itu kalau saya itu selinggal dalam tapi terakhir makanya oke di mata wafuk tersenyum tersenyum mendekat Assalamualaikum sudah semakin dekat jabat tangan itu yang di harapkan di budaya-budaya itu yang diharapkan di LPD 27 aja tapi yang ketua masih di dua ikan kalau kepadu pernah lain ada kelima jelit-jelit bambu sekedar ada jelit itu hilang kan itu ya hilang kan itu kalau berpapasan ketemu di jalan minimal senyum kalau memang minimal senyum seperti itu orang-orang sekalian jadi salah satu contoh yang kegiatan-kegiatan budaya-budaya yang ada di SMR itu yang saya sudah sampaikan tadi rambut itu laki-laki pendek itu dan pakaian-pakaian itu rapi tidak ada yang terlambat saling sahapa senyum sahapa dan sopan itu itu yang saya sampaikan di ini masih banyak masih banyak sekali yang perlu anda kenal yang perlu anda ketahui sebelum proses belajar mengajar dimulai pada tanggal 15 nanti jadi anak-anakku sekalian tadi yang paling inti mari kita laksanakan semua kegiatan aktivitas kita di UBD SMR 7 Ajo ini dengan penuh kekeluargaan dan penuh keikhlasan baik anak-anakku sekalian dengan memohon ridha Allah subhan wa ta'ala mari kita sama-sama membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah UPT SMR 7 Ajo dengan mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum